Assalamualaikum, selamat pagi bun pagi ini aku lagi sarapan bubur ayam khas Cirebon jadi ini tuh bubur khas Cirebon yang membedakannya tuh dia pake kuah kaldusok daging gitu ya kan biasanya umumnya itu pake bumbu kuah kuning gitu ya nah kalo ini pake bumbu sop bun ini aku udah mulai sarapan ini tuh aku baru pulang abis nganterin si kakak sekolah ya berangkat pagi ini tuh udah sekitar jam 7 pagi gitu ya bun alhamdulillah cuaca pagi ini tuh sangat cerah oke disini aku udah selesai sarapan lanjut jemurin pakean yang udah aku cuci semalam ya dan itu ada anak aku sama anak tetangga aku lagi main oke lanjut ini aku mau masak menu hari ini aku masak hayur asem bahan-bahannya tuh udah ada di kulkas semua ya jadi aku udah siang-siangin tadi dan ini bumbunya ya ini ada asem ada terasi ada bawang merah dan ada daun salam gak lupa juga pake racik asem dan lengkuas ya dan ini bahan-bahan yang mau aku masak lagi selanjutnya mau goreng tahu dan oseng teri pake kacang panjang gitu bun ini sayurnya udah mau mateng dan jangan lupa dimasukin juga si daun melinjonya ya oke lanjut ini si tahu udah mateng dan si terinya juga udah menggugah selera ya bun tinggal ambil nasi panas diaduk-aduk aja udah enak banget bun lelap lecannya juga udah seger banget ya bun tinggal dicoyel aja ke sambal dadak terasi merah aduh enak banget dan sayur asemnya pun udah mateng oh iya ini tuh aku dibuat kaget bun sama suami aku yang pulang kerja jadi ceritanya dia mau bikin surprise gitu bun buat aku yang lagi ulang tahun katanya eh gak taunya gatot gitu bun dia salting karena aku lagi duduk di depan dan dia tuh jadi grogi eh kuenya malah jatah di depan gerbang ya Allah jadi ancur yaudahlah gak apa-apa ya terima kasih suami aku dia tuh tahu istrinya gak suka kue jadi dia beli yang kecil dan burger katanya biar kemakan oke deh segitu dulu ya dadah